Juru kunci, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik, kalau misalnya nih ada pemimpin atau mungkin menteri yang kemudian menyampaikan kebijakannya justru membuat takut masyarakat, Bapak gimana? Justru bukan tegur karena saya tidak apa itu punya kewenangan lagi menegur menteri, tapi saya sampaikan ke Baru Menteri, eh jangan begitu. Itu, Presiden pun saya bilangin bahwa tidak boleh pemimpin itu pesimis di muka rakyatnya, karena kalau bidang ekonomi itu pesimis mengatakan besok ada masalah besar, ada krisis besar, nanti orang pada ketakutan. Boleh memberikan bahwa kita harus hati-hati, kita harus membuat yang begini, tapi jangan mengatakan besok akan kiamat ekonomi, besok akan masalah resesi dunia akan begini, ternyata kan tidak. Ya, saya tulis juga di koran itu, bahwa tidak benar ini. Ada respon gak Pak dari teguran yang Bapak sampaikan tadi? Responnya seperti apa? Misalnya menteri yang ditegur oleh Bapak tadi, responnya seperti apa? Ya, responnya tidak langsung, bahwa Bapak tegur saya terbuka gitu kan, ya gimana lagi, saya kan tidak bisa panggil menteri. Saya pernah baca Presiden Pidato, ya kita harus hati-hati, jangan kasih takut rakyat, nanti ada orang marah. Saya tidak tahu mungkin saya bahkan dibilangkan saya marah. Oh, betul ya. Bapak merasa tersindir dengan? Tidak, itu saya bangga bahwa dia dengar, saya punya kritikan. Oke, temuk tangan buat Pak Jika. Terima kasih. Terima kasih.